Intro Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meninjau proyek Jalan Tol Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara IKN Jokowi menargetkan Jalan Tol yang membentang dari Balikpapan, Kalimantan Timur hingga Kawasan Inti IKN dengan panjang kurang lebih 40 km akan rampung akhir 2024 Presiden Jokowi Dodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono meninjau pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Rabu 22 Februari 2023 Dalam keterangannya Jokowi mengatakan bahwa nantinya infrastruktur Jalan Tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan Samarinda ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya sekitar 2 jam menjadi hanya 30 menit saja Jokowi optimis proyek Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan pada 3 segmen yakni segmen 3A Karangjoang KKT Karyanggau sepanjang 13,4 km segmen 3B KKT Karyanggau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km dan segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km akan rampung akhir 2024 namun begitu dalam kesempatan tersebut Jokowi kembali mengingatkan agar pembangunan jalan bebas hambatan tersebut tetap berprinsip terhadap konsep yang ditetapkan secara bersama dalam pembangunan IKN yaitu Kota Hutan dan Kota Pintar untuk itu Jokowi meminta agar sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan harus diperhatikan sementara itu terkait dengan pembebasan lahan yang beberapa waktu lalu sempat terkendala Jokowi memastikan saat ini semua sudah terselesaikan dengan baik Jalan tol dari Balikpapan menuju ke kawasan Inti yang jaraknya kurang lebih 40an kilo ditempuh kurang lebih 30 menit dari Balikpapan sudah berjalan lapangannya kita bisa lihat kita harapkan ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara kemudian yang paling penting yang selalu saya ingatkan untuk yang di lapangan yang berkaitan dengan lingkungan karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan sehingga sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus diperhatikan ini akan diselesaikan insyaallah di 2024 akhir selesai akhir 2024 akan diselesaikan Balikpapan kawasan Inti akan selesai kemarin iya tapi hari ini sudah diinfo oleh Pak Menteri BU enggak ada masalah Julis Wartilan Ketur Semadiasi melaporkan